Di informasi berikutnya, selebritas Nikita Amirzani menyerahkan sejumlah barang bukti pada Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propampolri terkait kasus dugaan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Serangkota. Ya, pada selasa, Nikita Amirzani akan membawa lima saksi lain yang melihat peristiwa penjemputan paksa untuk diperiksa oleh Div Propampolri. Selebritas Nikita Amirzani beberapa waktu lalu melaporkan sejumlah penyidik saat reskrim Polresta Serangkota ke Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propampolri. Senin siang, Nikita Amirzani mendatangi gedung TNCC Propampolri untuk diperiksa. Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar lima jam, Nikita Amirzani disicar kurang lebih 40 pertanyaan oleh penyidik Divisi Propampolri. Selain itu, Nikita Amirzani turut menyerahkan sejumlah bukti kepada Propampolri untuk memperkuat aduannya. Salah satu bukti yang diserahkan berupa video rekaman CCTV saat rumah Nikita Amirzani di Kepung Polisi. Pada selasa, penyidik akan memeriksa lima orang saksi dari pihak Nikita Amirzani yang melihat langsung upaya penjemputan paksa. Terus tanggal 22 ada lagi Nikita dimintai untuk datang ketemu sama lawyernya untuk restorasi justis itu juga tidak ada undangan. Nanti besok apa lagi nih setelah dari sini, besok ada apa lagi, ada apa lagi gitu. Jadi, bingung sebenarnya mau apa mereka gitu. Sebelumnya Nikita Amirzani menyebut penyidik Satreskrim Polresa Sarangkota tidak profesional dalam menangani perkara yang melibatkan dirinya. Nikita kemudian mengadukan hal tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Meminta perlindungan dan menjelaskan beberapa persoalan-persoalan yang menjadi tanda kutip perlu untuk ditindaklanjuti oleh Pak Minal. Jadi, unitnya adalah unit Pak Minal. Nah, seperti apa sudah kami sampaikan Nikita. Nikita merasa kasus itu digarap polisi secara cepat hingga polisi melakukan upaya penjemputan paksa beberapa waktu lalu. Menurut Nikita Amirzani, tidak pernah ada upaya restoratif justice yang diambil dalam perkara tersebut. Diketahui sebelumnya, ibu tiga anak itu beberapa kali tidak hadir untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait laporan Dito Mahendra soal kasus lugaan pencemaran nama baik. Tim Leputan, CNN Indonesia. Informasi selanjutnya, pemirsa imbas dari viralnya promo miras gratis untuk nama Muhammad dan Maria. Ormas Forum Betawi Rempuk berunjuk rasa di Holy Wings Citra 6, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam tuntutannya, FBR meminta agar pemerintah menutup dan mencabut izin usaha Holy Wings secara permanen. Masa yang mendatangi Holy Wings di kawasan Kalideres tersebut meminta agar pengelola Holy Wings menurunkan pelang nama Holy Wings sebagai itikat baik untuk memenuhi tuntutan masa. Masa juga menilai promo gratis minuman keras untuk yang memiliki nama Muhammad dan juga Maria merupakan penistaan terhadap agama. Terima kasih.